A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kedapan malam hari ini Allah masih beri kesempatan kepada kita semua Untuk bisa hadir Di salah satu masjid Ataupun rumah-rumah Allah SWT Semoga dengan berkumpulnya kita di malam hari ini Di waktu ini Di kesempatan ini Dijadikan oleh Allah SWT Sebagai timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah SWT Dan kita berharap kepada Allah SWT Menjadikan kita orang-orang yang istiqomah Dalam menuntut ilmu Serta mengamalkan ilmu Komuslimin Jemaah solat maghrib Dan para pendengar Para pemirsa Yang semoga dirahmati Oleh Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kita masuk Materi Pada ayat yang ke-21 Daripada surat An-Naziyat Mungkin sedikit Kita bangun Motivasi Dalam menuntut ilmu Karena Dengan ilmu tersebut Dan karena ilmu tersebut Merupakan kunci Kebahagiaan Seseorang Baik di dunia maupun di akhirat Karena dengan ilmu tersebut Merupakan Sarana Untuk menunaikan Apa yang diwajibkan Oleh Allah SWT Dan seseorang Tidak akan sempurna Pengamalan ibadah Keimanannya kepada Allah Kecuali dengan ilmu Dengan ilmu Allah SWT Disembah Dengan ilmu Haknya Allah Ditunaikan Dan dengan ilmu pula Agamanya Allah SWT Itu disebarkan Kebutuhan manusia Kepada ilmu Itu lebih butuh Dibandingkan dengan Kebutuhan manusia Dengan makanan dan minuman Kalau makanan dan minuman Itu dibutuhkan Di waktu-waktu tertentu Namun kebutuhan manusia Terhadap ilmu Itu tanpa batas Tanpa waktu Yang mentahditnya Oleh sebab itu Sebagian daripada ulama kita Menulis kitab-kitab Ataupun menulis keutamaan-keutamaan Bagi orang yang memiliki ilmu Bagi orang yang mencari ilmu Bagi orang yang mengamalkan ilmu Yang kita ketahui Imam Ibn Qayyim Menulis sebuah kitab Yang beliau beri judul Miftahu Dari Saada Di bab yang pertama Beliau jelaskan Lebih Daripada 50 keutamaan Tentang Ataupun 150 keutamaan Tentang keutamaan Orang yang belajar ilmu Menuntut ilmu Ataupun mengamalkan ilmu Bahkan sebagian ulama Mengatakan Bahwasannya diantara kitab Yang paling lengkap Yang menjelaskan Tentang keutamaan Orang yang menuntut ilmu Memiliki ilmu Adalah kitabnya Imam Ibn Qayyim Ini menunjukkan Bahwasannya keutamaan Dari orang yang memiliki ilmu Menuntut ilmu Serta mengamalkan ilmu Adalah perkara yang sangat urgin Sangat besar Di dalam agama Islam Karena 150 keutamaan tersebut Itu beliau keluarkan Dari dalil Dari Al-Quran Maupun sunnah Nabi SAW Apa diantara keutamaan Yang didapatkan Bagi orang yang menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Az-Zumar Tata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirrojim Kul hal yastawil ladhina Kul hal yastawil ladhina Ya'lamuna Walladhi La'ya'lamun Sebenarnya Allah Bertanya Untuk penekanan kembali Agar kita benar-benar sadar Bahwasannya diantara Keutamaan Orang yang memiliki ilmu Dengan orang yang tidak memiliki ilmu Pasti ada perbedaannya Makanya kata Allah Apakah sama Orang yang mengetahui Orang yang berilmu Berpendidikan Dengan orang yang tidak Tentu tidak sama Tapi Allah ingin tekankan Kepada kita Keutamaan yang pertama Adalah pembeda Antara Orang yang Berilmu Dengan orang yang bodoh Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Bifirman Di dalam Al-Quran Menunjukkan Bahwasannya Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah para ulama Innama Yakshallaha Min ibadihi Alla ulama Dalam bahasa Arab Khauf Dengan khosyah Itu sama-sama artinya Takut Tapi dalam bahasa Arab Kalau lebih dirincikan lagi Kalau khosyah itu Takut berdasarkan dengan ilmu Tapi kalau khauf Takut begitu saja Makanya orang yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Didasari dengan ilmu Adalah orang yang Hanya dengan Hanya orang yang berilmu saja Maka ini menunjukkan Keutamaan Orang yang terjaga Dari maksiat Berbuat dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang yang berilmu Karena mereka Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam Sebagai manusia Sama dengan kita Sebagai posisi beliau Sama dengan kita Tentu banyak kebutuhan beliau Di atas permukaan bumi ini Namun Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Menyuruh beliau Untuk minta Ditambahkan Sesuatu apapun Kecuali satu Iaitu ilmu Ini menunjukkan Motivasi Bagi kita semua Rasul sallallahu alaihi wasallam Saja Dan tidak diragukan lagi Keilmuannya Masih diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selalu ditambahkan Ilmu Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa kurrabbi Zidni Ilman Ya Muhammad Katakanlah Atau berdoa lah Wahai Tuhanku Tambahkanlah Ilmu Kepadaku Maka kita yang jauh Dari zamannya Rasulullah Jauh daripada Keimanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka lebih pantas lagi Untuk selalu menuntut ilmu Mencari ilmu Dan berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu Bahkan Bukti daripada Doa Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa Yang selalu dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma Inna Atau ini As'aluka Ilman Nafian Ya Dan ini merupakan Wiridnya Setiap hari Dibaca Praktek daripada Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita selalu berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Berikan ilmu Yang bermanfaat Kepada kita Bahkan Di hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahasanya Menuntut ilmu Adalah sebuah Kewajiban Bagi setiap muslim Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Menuntut ilmu Adalah sebuah Kewajiban Bagi seorang Muslim Kalau disebut Muslim Itu sudah masuk Muslimah Di dalamnya Bahkan Dalam riwayat yang lain Di riwayatkan dari Imam Shafi'i Kata beliau Man arada dunya Fa'alayhi bil'ilmi Wa man arada al-akhirah Fa'alayhi bil'ilmi Wa man aradahuma Fa'alayhi bil'ilmi Ini Subhanallah Ya Sebuah keutamaan Yang Yang Sangat besar Diungkapkan oleh Imam Shafi'i Kata beliau Barang siapa yang ingin Hidupnya bahagia Di dunia Maka dengan ilmu Dan barang siapa yang ingin Hidupnya di akhirat Juga dengan ilmu Dan barang siapa yang ingin Hidupnya Di dunia Dan di akhirat Maka juga harus dengan Ilmu Ini beberapa poin Yang bisa menjadikan kita Termotivasi Untuk selalu Menuntut ilmu Untuk selalu Semangat Dalam menuntut ilmu Imam Ibn Qayyim Ketika menjelaskan Tentang sebuah Firman Allah SWT Dalam surat Qaw Ayat 37 Di ayat tersebut Beliau menyebutkan Ada empat hal Yang harus dilakukan oleh Seorang penuntut ilmu Agar ilmu Yang dia tuntut itu Memberikan manfaat Untuk dirinya Yang pertama adalah Ilmu tersebut Harus Berlandasan dengan Al-Quran dan Sunnah Dan orang yang Mengajarkannya Juga pemahamannya Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Karena tidak ada Manusia di atas Permukaan bumi ini Yang menisbatkan dirinya Kedalam Islam Kecuali Dabadala dengan Al-Quran dan Sunnah Maka untuk membedakan Orang-orang yang Tersesat Orang-orang yang Menyimpang dalam Agama Islam Adalah bahwasannya Guru yang menjelaskan Ilmu tersebut Harus sesuai dengan Pemahaman dengan Al-Quran dan Sunnah Kemudian yang kedua Harus menyiapkan tempat Ilmu itu berada Apa tempatnya Adalah hati Maka dari itu Kalau ingin Ilmu itu lama Bersemayamnya Di dalam diri kita Mudah untuk Mengamalkannya Mudah untuk Mendapatkannya Maka Siapkan Tempat ilmu Itu Bagaimana untuk Menyiapkan Tempat ilmu tersebut Agar ilmu tersebut Lama Menetapnya Dalam hati Maka dengan Cara Menjauhkan Syubahat Dan menjauhkan Syahwat Syubahat Itu bisa Dihilangkan Dengan ilmu Syahwat Itu bisa Dihilangkan Dengan ketakwaan Maka Kalau ingin Hatinya selalu bersih Untuk ilmu Agar Syubahat tersebut Bisa Tertepis Bisa hilang Agar hati Selalu bersih Maka Hilangkan Syahwat Dengan cara Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena perbuatan Dosa Adalah Perbuatan Yang dapat Menghambat Datangnya Ilmu Atau lamanya Ilmu Itu bersemayam Terutama Perbuatan Dosa Dan ini Sudah banyak Kisah Tentang bagaimana Orang yang Melakukan Dosa Itu akan Terhalang Dari mudahnya Dia menuntut Dia menuntut Ilmu Sebagaimana Dikatakan Oleh Imam Syafi'i Syakautu Ila waki'i Ansu'il Hifzi Fa'arashadani Ila tarqil Ma'asi Fa'inna Ilma Nurun Wa nurullah La yuhda Lil'asi Kata beliau Ketika Imam Syafi'i Hafalannya Melemah Dia melaporkan Kepada Gurunya Wahai Guruku Hafalanku Melemah Diwasiatkan Oleh Gurunya Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Syakautu Ila waki'i Ansu'il Hifzi Fa'arashadani Ila tarqil Ma'asi Dan beliau Menyuruhku Untuk Meninggalkan Kemaksiatan Lianna Ilma Nurun Nurullah Ya Karena Sejatinya Adalah Ilmu Itu adalah Cahaya Dari Allah Wa nurullah La yuhda Lil'asi Bahwasannya Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu tidak akan Pernah diberikan Kepada orang Yang melakukan Kemaksiatan Makanya Kalau ada Kita sedang Mengaji Menghafal Al-Quran Menghafal Hadith Datang ke majlis Ilmu Susah dapat Ilmu tersebut Susah Menghafal Tersebut Susah Memahami Agama Ini Mungkin Tempat Ilmunya Lagi kotor Mungkin Tempat Ilmunya Lagi kotor Ya Maka Dari itu Besihkan Tempat Ilmu Tersebut Agar Ilmu Yang kita Peroleh Yang kita Cari Mudah Dapatnya Dan Lama Bersemayamnya Di dalam Hati Kemudian Yang ketiga Kata beliau Bersemangat Dalam Menuntut Ilmu Dengan Cara Menghadiri Kajian Menulis Membawa Buku Ya Bersemangat Untuk Datang Ke majlis Majlis Ilmu Membaca Buku Mendengarkan Kajian Dan seterusnya Maka itu Bisa Menambah Untuk Mendatangkan Ilmu Kedalam Hati kita Kemudian Yang terakhir Kata beliau Adalah Wahua Syahid Maknanya Adalah Berusaha Untuk Menghilangkan Penghalang Penghalang Datangnya Ilmu Tersebut Iaitu Rasa Malas Terutama Untuk Meroja'ah Terutama Untuk Mengulang Lagi Pelajaran Mengulang Lagi Materi Mengulang Lagi Ilmu Karena Meroja'ah Tersebut Adalah Perkara Yang sangat Identik Dengan Rasa Malas Dan Rasa Malas Itu Tidak Ada Obatnya Kecuali Satu Rasa Malas Tidak Ada Obatnya Kecuali Satu Yaitu Dipaksakan Kalau Tidak Dipaksakan Maka Kita Akan Kalah Terus Dengan Rasa Malas Tersebut Baik Kemusulimin Jemaah Solat Maghrib Dan Insya Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sebagai Mukurimah Semoga Kita Bisa Mengamalkan Atau Termotivasi Di Antara Alasan Alasan Ataupun Sebab Agar Kita Bisa Semangat Dalam Menuntut Ilmu Dalam Mempelajari Ilmu Dalam Mentadaburi Ilmu Baik Insya Allah Pada malam Hari ini Akan Kita Lanjutkan Pada Ayat Yang Ke 21 Fakad Zabawa Asuh Fakad Zabawa Asuh Kemudian Fir'aun La'natullah Alayhi Ia Mendustakan Dan Bermaksiat Memaksiati Musa Alayhi Salam Ini Kita Sebutkan Sebelumnya Bahasanya Ayat-ayat Sebelumnya Itu Menjelaskan Tentang Kisahnya Fir'aun Bersama Musa Alayhi Salam Ketika Nabi Musa Alayhi Mendakwahi Fir'aun Agar Bisa Memeluk Agama Islam Atau Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kisah Yang Sangat Panjang Dengan Cara Metode Yang Digunakan Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Yang Mungkin Sulit Untuk Bisa Kita Praktekkan Di Zaman Sekarang Ini Karena Tidak Ada Orang Yang Sejahat Fir'aun Zaman Sekarang Ya Maka Untuk Sulit Untuk Bisa Dipraktekkan Tapi Itulah Bentuk Daripada Pelajaran Yang Bisa Diambil Bagi Kita Yang Ingin Menyebarkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tidak Sampai Disitu Nabi Fir'aun Mendustakan Nabi Fir'aun Mendustakan Musa Alayhi Salam Setelah Beliau Mengeluarkan Mujizat Yang Diberikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang Paling Masyur Yang Kita Sebutkan Kemarin Beliau Melemparkan Tongkatnya Menjadi Ular Ini Kisah Yang Sangat Masyur Sekali Karena Kisah Ini Berkaitan Dengan Sihir Penyihir Penyihir Fir'aun Penyihir Penyihir Fir'aun Yang Merubah Tongkat Mereka Menjadi Ular Padahal Perubahan Tersebut Itu Bukan Sejatinya Ular Tapi Ilustrasi Saja Mata Dijadikan Melihat Tongkat Tersebut Menjadi Ular Tapi Tongkat Yang Dilempar Oleh Nabi Musa Adalah Tongkat Yang Memang Betul-betul Menjadi Ular Ini Kehebatan Ataupun Mujizat Yang Diberikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Nabi Musa Bahkan Saking Hebatnya Sihir Penyihir-penyihir Nabi Musa Pada saat Itu Nabi Musa Pun Ikut Tersihir Matanya Namun Allah Subhanahu Wata'ala Menguatkan Hati Nabi Musa Sehingga Diperintahkan Allah Untuk Melemparkan Tongkatnya Sehingga Menjadi Ular Besar Lebih Besar Daripada Yang Dimiliki Penyihir-penyihir Suruhan Fir'aun Tersebut Bahkan Penyihir Fir'aun Tersebut Mengakui Betul Bahwasannya Yang Dilempar Nabi Musa Tersebut Tongkatnya Yang Menjadi Ular Mereka Yakin Bahwasannya Itu Ular Benar-benar Ular Tapi Mereka Yang Mereka Lempar Itu Tidak Ular Hanya Ilustrasi Saja Disihir Matanya Dengan Keagungan Seperti Itu Peristiwa Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Nabi Musa Terhadap Fir'aun Tetap Juga Nabi Musa Tetap Juga Fir'aun Pakad Zaba Wa'asuh Dengan Peristiwa Yang Seperti Itu Mujizat Yang Seperti Itu Akhirnya Tetap Juga Pakad Zaba Wa'asuh Fir'aun Tetap Juga Mendustakan Nabi Musa Apa Diantara Kedustan Fir'aun Terhadap Nabi Musa Alayhi Salam Wahai Musa Sejatinya Engkau Itu Bukanlah Utusan Allah Ya Bal Bal Kala Inna Rasulakum Ladhi Ursila Ilaikum Lama Janun Ini Lebih Parah Lagi Ya Dalam Surat Ash-Shu'ara Ayat 27 Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengungkapkan Bagaimana Ucapan Fir'aun Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Kata Beliau Inna Rasulakum Sejatinya Rasul Kalian Ini Alladhi Ursila Ilaikum Ya Rasul Kalian Ini Yang Diutus Kepada Kalian Lama Janun Adalah Orang Yang Gila Sudah Tidak Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Musa Dengan Mujizat Yang Diberikan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ditampakkan Kepada Fir'aun La'natullah Alayhi Ya Tidak Sampai Disitu Pengingkarannya Bahkan Dikatakan Nabi Musa Itu Lama Janun Adalah Orang Yang Yang Gila Ya Adalah Orang Yang Yang Gila Kemudian Maksud Daripada Lama Janun Ataupun Ayat Fakat Daba Wa Aso Wa Aso Amro Itu Memaksiyati Perintah Atau Da'wah Nabi Musa Alaih Salam Falam Yam Tatil Amro Musa Walam Yan Qadal Lishari Ihi Ya Dia Tidak Mampu Melawan Apa Namanya Mujizatnya Nabi Musa Alaihissalam Sudah Tidak Mampu Dan Juga Tidak Mengimani Da'wahnya Nabi Musa Alaihissalam Dua Dua Kemungkarannya Sudah Ya Maka oleh Sebab itu Di ayat yang Ke 22 Thumma Adabaro Yasa'a Thumma Adabaro Yasa'a Thumma Adabaro Yasa'a Ya Kemudian Dia Berpaling Ya Kemudian Apa Namanya Fir'aun Berpaling Dan Berusaha Untuk Menentang Nabi Musa Alaihissalam Kemudian Dia Mengumpulkan Pembesar Pembesar Beliau Pembesar Pembesar Fir'aun Tersebut Baik dari Kalangan Tentara Atau Menteri Menterinya Ya Kemudian Dia Mengatakan Pada Ayat Yang ke 24 Ya Sudah Tidak Beriman Ya Tidak Bisa Melawan Mu'jizatnya Nabi Musa Alaihissalam Ya Kemudian Tidak Mengimani Da'wahnya Nabi Musa Alaihissalam Mengatakan Nabi Musa Majnun Lagi Orang Gila Bahkan Dia Mengungkapkan Dirinya Faqala Ana Rabbukum Al-A'la Sejatinya Saya ini Adalah Tuhan Yang Paling Tinggi Karena Dalam Bahasa Arab Al-A'la Itu Isin Tafdil Atau Ahsan Ahsan Baik Ahsan Paling Baik Ya Afdol Paling Mulia Ya Kemudian Ajmal Paling Cantik A'la Itu Paling Tinggi Dia Mengungkapkan Dirinya Adalah Paling Paling Tinggi Ya Lihatlah Betapa Sombongnya Laki-laki Ini Yaitu Fir'aun Laknatullah Dia Mengklaim Dirinya Sesuatu Yang Tidak Pantas Untuk Diklaim Terhadap Dirinya Itu Maksudnya Kemarin Kita Jelaskan Bahasanya Dia Melampaui Batas Melampaui Batas Tersebut Sejatinya Dia Tidak Berhak Menyandang Label Itu Gelar Itu Namun Dia Label Kepada Dirinya Dia Gelarkan Kepada Dirinya Sama Dengan Seperti Ini Dia Tidak Berhak Menjadikan Mengklaim Dirinya Sebagai Ana Rabbukum Al-A'la Tapi Dia Mengklaim Dirinya Ini Bentuk Daripada Wadda'a Linafsihi Malaysalahu Dia Mengklaim Dirinya Sesuatu Yang Dia Tidak Pantas Terhadap Label Tersebut Ana Rabbukum Al-A'la Dalam Firman Allah Menggambarkan Ucapan Fir'aun Yaitu Saya Adalah Tuhan Kalian Yang Paling Yang Paling Tindih Dahulu Dia Membagakan Sombong Terhadap Anhar Sungai Dan Kekuasaan Yang Sangat Luas Ya Di Ayat Yang Lain Beliau Menyumbungkan Diri Dengan Kekuasaan Yang Dia Meliki Tersebut Ya Qaum Alaysal Mulki Misra Wahai Qaum Apakah Kalian Tidak Melihat Ya Apakah Kalian Tidak Meyakini Apakah Kalian Tidak Menganggap Bahwasannya Saya Memiliki Ataupun Rajanya Mesir Wahadih Al-Anhar Dan Sungai Sungai Yang Ada Di Mesir Ini Tajari Min Tahti Yang Mengalir Di Bawah Ku Afal Atu Besirun Apakah Kalian Tidak Melihat Ini Semua Ini Kesombongan Fir'un Ama Ana Khairun Min Hada Alladih Huwa Mahin Wala Yakadu Yubin Ya Kata Fir'un Ya Bukankah Saya Lebih Baik Daripada Laki-laki Ini Siapa Itu Musa Alayhi Salam Ya Laki-laki Ini Yang Hina Ya Wala Yakadu Yubin Dan Yang Hampir Tidak Dapat Menjelaskan Perkataannya Kenapa Karena Nabi Musa Memiliki Penyakit Lidahnya Itu Cadal Ya Kalau kita Bahasakan Ya Tidak Terlalu Ibaratnya Kalau zaman Sekarang Itu Seperti Orang Mohon maafnya Kalau ada Yang disini Tidak Bisa Mengungkapkan Huruf R Ya Seperti Orang Yang Tidak Bisa Mengungkapkan Huruf R Itu Kalau dia Ngomong Itu Tidak Sempurna Apa Namanya Bisa Kita Pahami Dengan Maksimal Atau Lebih Parah Daripada Itu Yang Dilakukan Oleh Yang Yang Dirasakan Atau Menjadi Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Ya Kemudian Apa Yang Terjadi Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Menghukum Fir'aun Dengan Dua Kesombongan Tersebut Apa Yang Dia Sombongan Tadi Yang Pertama Adalah Mulku Mesir Sebagai Penguasa Mesir Apa Hukuman Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Fir'aun Itu Ditinggelamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Apa Namanya Kekuasaan Mesir Tersebut Ya Kerajaan Mesir Tersebut Itu Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Orang Yang Dia Berbicara Perasaan Itu Yang Dia Lemahkan Ya Yang Dia Hina Pada Saat Itu Ya Ketika Dia Mengucapkan Apa Namanya Bahwasannya Saya Ini Pantas Untuk Disembah Ya Maka Buktinya Adalah Saya Pemilik Mesir Ya Kemudian Air-air Itu Mengalir Di Bawahku Ya Kemudian Dengan Dua Ungkapan Ini Allah Subhanahu Wata'ala Hukum Dia Dengan Dua Ini Juga Apa Yang Pertama Bahwasannya Allah Tenggelamkan Dia Dengan Dengan Air Kemudian Yang Kedua Adalah Setelah Allah Subhanahu Wata'ala Tenggelamkan Dia Dengan Air Kekuasaan Mesir Diberikan Kepada Orang Yang Dia Hina Di Awal Tadi Apakah Kalian Tidak Melihat Itu Penghinaan Kepada Kaumnya Namun Setelah Fir'un Ditinggelamkan Oleh Allah Kekuasaan Mesir Tersebut Itu Diberikan Kepada Orang-orang Bani Israel Yang Dia Hina Pada Saat Itu Kemudian Fahadahu Allah Nakal Al-akhirati Wal-ulah Kemudian Pada Ayat Yang Kedua Puluh Lima Pada Ayat Yang Kedua Lima Allah Subhanahu Wata'ala Firman Fahadahu Allahu Muda Allah Subhanahu Wata'ala Mengambil Nakalan Maka Allah Menghukumnya Dengan Azab Di Akhirat Dan Azab Di Dunia Allah Subhanahu Wata'ala Menghukumnya Dengan Azab Di Akhirat Dan Azab Di Dunia Akhada Allah Ta'ala Akhada Azizin Muktadirin Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menghukumnya Sejatinya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sangat Berkuasa Nakalal Akhirati Wal'ula Ada pun Maksud Daripada Azab Azab Akhir Dan Yang Awal Ini Ada Khilaf Nanti Para Ulama Nanti Akan Kita Jelaskan Ya Bawasanya Maksud Daripada Azab Yang Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Iaitu Di Akhirat Wafil Ula Fakana Ibrotan Fi Zamanihi Wa Ibrotan Fima Ba'na Zamanihi Ila Yawmil Qiyamah Ini Pelajaran Bagi Orang Yang Hidup Di Zamannya Nabi Musa Firaun Dan Juga Pelajaran Bagi Orang Yang Hidup Setelah Nabi Musa Alayhi Salam Ulama Berselisih Pendapat Terkait Makna Daripada Ayat Tersebut Apa Maksud Daripada Ayat Ke 25 Tersebut Nakalal Akhirati Wal Ula Ada Beberapa Pendapat Yang Kita Rangkumkan Pendapat Yang Pertama Maksud Daripada Nakalal Akhirati Ula Pendapat Yang Pertama Mengatakan Bahwasannya Siksa Pertama Maksud Daripada Ayat Tersebut Adalah Ketika Nabi Musa Ketika Fir'un Ditenggelamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Laut Merah Kemudian Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Kubur Kemudian Maksud Daripada Siksa Yang Kedua Adalah Siksa Ketika Dimasukkan Kedalam Neraka Jahannam Ini Pendapat Yang Pertama Kemudian Pendapat Yang Kedua Adalah Sebagian Sahabat Mengatakan Bahwa Maksud Daripada Siksa Yang Pertama Dalam Ayat Yang Kedua Perlima Tersebut Adalah Perkataan Fir'un Perkataan Fir'un Wahai Penduduk Mesir Sebagaimana Kata Beliau Waqala Fir'un Ya Ayuhal Malau Ma Alim Tulakum Min Ilahin Ghairi Wahai Penduduk Mesir Saya Tidak Mengetahui Bagi Kalian Itu Ada Sesembahan Ada Ilah Ada Sesembahan Selain Daripada Saya Dengan Perkataan Ini Allah Menghukum nya Kemudian Siksa Yang Kedua Daripada Ayat 25 Tersebut Perkataan Fir'un Ana Rabbukum Al-A'la Jadi Dua Perkataan Tersebut Allah Hukum Fir'un Allah Hukum Fir'un Kemudian Antara Perkataan Yang pertama Menurut Pendapat Yang kedua Ini Antara Pendapat Pertama Dan yang Kedua Itu Lebih kurang Empat Puluh Tahun Ketika Fir'un Mengatakan Waqala Fir'un Ya Ayuhal Malau Ma'alim Tulakum Min Ilahin Ghairi Dalam surat Al-Qasas Ayat 38 Setelah Dia mengucapkan Perkataan Tersebut Empat Puluh Tahun Setelah Itu Baru Beliau Dia Mengatakan Ana Rabbukum Al-A'la Saya Adalah Tuhan Kalian Yang Paling Tinggi Itu Pendapat Yang kedua Kemudian Pendapat Yang ketiga Adalah Akibat Siksaan Yang pertama Adalah Akibat Perkataan Fir'un Fakad Dabawa Aso Sehingga Dia disiksa Siksaan Yang pertama Tadi Di ayat Tersebut Kemudian Siksaan Yang kedua Maksudnya Adalah Ana Dari Ungkapan Dia Disebabkan Dari Ungkapan Dia Ana Rabbukum Al-A'la Jadi Semuanya Itu Bisa Disimpulkan Bahawasanya Yang dimaksud Dengan Apa Namanya Ayat Tersebut Ayat Kedua Perlima Tersebut Adalah Dosanya Fir'un Yang Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Karena Ucapannya Maupun Karena Perbuatannya Baik Itu Di dunia Maupun Di Alam Barzah Maupun Di Akhirat Kelak Baik Kata Beliau Selanjutnya Fakana Ibrotan Fi Zaman Hi Kisah Nabi Musa Ini Dan Fir'un Merupakan Pelajaran Bagi Manusia Yang Hidup Di Zamannya Mereka Dan Bagi Orang Yang Hidup Setelah Zamannya Fir'un Dan Nabi Musa Alayhi Salam Kul 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 Kira Kitab Allah Wama Sana Allah Bi Fir'un Fa Innahu Yattakhidu Thalika Ibratan Ya Tabiru Bihi Ya Beran Siapa yang Membaca Firman Allah Subhanahu Wata'ala Terkait Dengan Kisah Nabi Musa Alayhi Salam Bersama Dengan Fir'un Yang Allah Subhanahu Wata'ala Gambarkan Dalam Al-Quran Tersebut Maka Sejatinya Orang Yang Membaca Tersebut Berharap Diharapkan Mendapatkan Pelajaran Daripada Kisah Tersebut Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Menghancurkan Fir'un Yang Memiliki Kekuasaan Yang Sangat Besar Wahadah Jabarud Wahadah Tughian Dan Ini Petinggi Yang Sangat Besar Raja Yang Sangat Besar Tughian Adalah Orang Yang Jamat Daripada Togho Adalah Orang Yang Sangat Melampaui Batas Fasoro Ahwana Ala Allah Ta'ala Minkulli Hayinin Semua Perkara Tersebut Yang Dia Anggap Dia Adalah Penguasa Dia Anggap Dia Menguasai Memiliki Mesir Memiliki Semua Yang Dia Anggap Pada Saat Itu Kalau Sudah Allah Subhanahu Wata'ala Berkuasa Berkehendak Gampang Bagi Allah Untuk Menghancurkan Itu Semua Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Pelajaran Kepada Kita Dengan Sesuatu Yang Disombongkan Firaun Dengan Itu Allah Subhanahu Wata'ala Hancurkan Dia Yang Kita Sebutkan Tadi Dia Sombongkan Dia Sebagai Pemilik Mesir Dia Sombongkan Diri Dia Memiliki Sungai-sungai Di Mesir Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Tenggelamkan Dia Dengan Air Dan Diberikan Kekuasaan Dia Itu Bani Israel Bismillah Assalamuala 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 Ilmu Rasaleen Wa Al-Ali Was Sohbi Ajma'in Kita Lanjutkan Satu Ayat Lagi Ayat Ke 26 Ini Menggambarkan Bagi Kita Semua Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kisah Firaun Dan Nabi Musa Sebagai Pelajaran Bagi Orang-orang Yang Ingin Mendapatkan Pelajaran Daripada Kisah Tersebut Kata Allah Subhanahu Wata'ala Inna Fi Thalika La Ibrotan Liman Yahshya Ya Di dalam Kisah Firaun Dan Nabi Musa Tersebut La Ibrotan Ada Ibrotan Pelajaran Ilmu Ya Bagi Siapa Liman Yahshya Bagi Orang Yang Takut Bagi Orang Yang Berusaha Untuk Memahami Daripada Kisah Tersebut Ibrotan Firaun Kepada Nabi Musa Dan Kesombongan Dan Keangkuhan Yang Ditampakkan Oleh Firaun Kepada Nabi Musa Kemudian Tidak Mengikuti Da'wah Da'wah Nabi Musa Nabi Musa Ada Sejatinya Di situ Ada Pelajaran Bagi Siapa Liman Yahshya Yahshya Allah Bagi Orang Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Orang Yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Terakhir Sheikh Disini Menjelaskan Kepada Kita Sebuah Keinginan Beliau Kata Beliau Wal'ibaru Fikis Soti Musa Kathirotun Bahasanya Pelajaran Yang Dapat Diambil Ya Dari Kisahnya Nabi Musa Itu Banyak Sekali Kata Beliau Bahkan Beliau Mengatakan Walau Anna Ahadan Intudiba Lijam'i Kiswati Minal Ayati Fikulli Suratin Thumma Yastanji Yastan 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 Kata Beliau Kalau Seandainya Ada Salah Seorang Di antara Kalian Kata Beliau Mewakilkan Ya Mengumpulkan Seluruh Kisah Dari Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Ya Kemudian Dari Tiap-tiap Ayat Tersebut Menarik Satu Kesimpulan Dari Setiap Kisah Ya Lakana Jayidan Maka Perbuatan Tersebut Bagus Kata Beliau Wadhalika Bi Anna Ya Tiyabi Kesati Kulliha Fikulli Ayat Karena Kata Beliau Dengan Cara Demikian Setiap Ayat Itu Memiliki Kisah Tersendiri Ya Lianna Suar Kata Beliau Fiba Dihah Syai'un Laisa Fik Badil Akhir Karena Setiap Kisah Ataupun Setiap Surat Yang Menjelaskan Kisah Nabi Musa Itu Ada Ibrohnya Yang Tidak Didapat Pada Surat Yang Lain Yang Mengisahkan Nabi Musa Juga Ya Fa'idah Jama'aha Waqala Mathalan Tata Beliau Maka Apabila Kalau Dikumpulkan Oleh Orang Tersebut Ya Seperti Yukkhod Min Hadih Kisah Adimah Ibaru At-Tadiah Bagusnya Diungkapkan Kalau Dia Menjelaskan Sebuah Ayat Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Ayat Ini Ini Kata Beliau Dia Diajari Sama Beliau Untuk Cara Mengambil Ibrohnya Kemudian Ya Suruh Duhu Mengabungkannya Ya Suruh Duhah Kemudian Dia Mengabungkan Kesimpulan Kesimpulan Tersebut Kaifah Rasalah Allahu Azzawajala Ila Fir'aun Bagaimana Kisah Allah Subhanahu Wata'ala Mengutusnya Kepada Fir'aun Kaifah Kuala Lahumah Bagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Berkata Kepada Musa Dan Harun Fakula 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 Lahu Qawlan Layyina Ya Bagaimana Ibroh Yang dapat Diambil Daripada Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Musa Dan Nahrun Da'wah Fir'aun Tersebut Dengan Kata-kata Yang Yang Lembut Ya Ini Semua Menunjukkan Keinginan Daripada Sheikh Menyarankan Kepada Kau Muslimin Untuk Menulis Sebuah Tulisan Mengumpulkan Tentang Kisah-kisah Nabi Musa Di ayat-ayat Yang terdapat Dalam Al-Quran Dan Menjelaskan Tentang Pelajaran-pelajaran Yang Bisa Diambil Daripada Kisah-kisah Nabi Musa Dan Fir'aun Tersebut Ya Semoga Ada Di antara Tub Nanti Bisa Yang Seperti Itu Baik Sampai Ayat Yang Ke-26 Pada Malam Hari Ini InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Pada Ayat Yang Ke-27 Pada Pertemuan Berikutnya Jazakum Allah Khairan Atas Segala Perhatian Antum Semua Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Orang-orang Yang Istiqamah Dalam Ketakuan Kepada Allah Dan Kalau Ada Benarnya Itu Datang Yang Dari Allah Kalau Ada Salahnya Datang Dari Saya Sendiri Dan Allah Dan Rasul Terbebas Daripada Kesalahan Tersebut Kita Tutup Dengan Doa Kafratul Majlis Subhanakallahu Subhanakallahu Maha Bi Amdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh